Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya Jalan Kaji Alhamdulillah Pemirsa Kita bisa bertemu lagi Mudah-mudahan Kita semua tetap dalam keadaan sehat Juga dalam keadaan yang selalu berbahagia Serta selalu dalam keadaan yang bersyukur Kepada Yang Maha Kuasa atau Allah SWT Kopi untuk wilayah Lampung Khususnya di kebun saya secara pribadi Pemirsa Itu memang buahnya enggak Kalau dalam istilah Jawa itu enggak nyeracak Enggak roto Pemirsa Jadi buahnya itu memang agak Keaneh lah kalau untuk tahun ini memang Tapi saya enggak tahu kalau di daerah-daerah lain Misalnya seperti di tempatnya Mas Robi PKM Atau mungkin di tempatnya Mas Pokok Etani Itu saya enggak tahu apakah Buahnya juga sama seperti di tempat saya Karena di tempat saya itu memang sedikit agak aneh Pemirsa Jadi buah kopi itu Nah seperti ini contohnya Pemirsa Jadi ini bunga Dulu mungkin Mungkin itu Pemirsa Kalau dari pengamatan saya itu disebabkan Karena terlalu seringnya berbunga Jadi untuk tahun ini itu memang di Di kampung saya atau mungkin di kebun saya lah Itu bunga itu memang berulang kali Pemirsa Biasanya mentok-mentoknya Kalau kopi itu biasanya bunganya empat kali Ini nah ini Ini aja masih ada yang bunga lagi Pemirsa Jadi pentilnya itu seperti ini Pemirsa Nah ini Ini kalau dalam istilah Jawa itu Pentil kok bisa gede sebelah itu Pemirsa Nih Yang ini sudah besar Yang ini masih kecil Nah itu Jadi Rata-rata itu kopi itu pentilnya gede Gede sebelah Pentil kalau bahasa Jawa Bahasa nasionalnya Apa sih pentil kopi itu ya Pemirsa Ya pentil lah pokoknya pentil kopi gitu Jadi jangan diartikan ke bahasa Jawa Pentil kopi itu Kalau diartikan ke bahasa Jawa ya Terserah Menjenengan semua lah Mengartikannya Nah ini Ini kalau di kebun saya Ini kopi komari ini Pemirsa Kopi komari Nah sementara Kalau yang Tugusari itu Masih seperti ini Sama Pemirsa keadaannya Tugusari itu Nah ini Ini sudah besar Yang ini nyempil kecil Yang ini lebih kecil lagi Sementara ini Ini mbahnya ini malahan Sudah jadi mbahnya Disini masih cucuknya aja Belum lahir ini Ibaratnya ini Nah kalau yang tadi itu Keadaan Sebagian dari Tugusari Dan Komari Pemirsa Nah ini yang jenis Parabola ini Pemirsa Nah ini Parabola Ini Ranting B2 ini Pemirsa Ranting B2 itu Pentilnya masih seperti ini Masih Kecil-kecil Sementara Di ranting yang lain Itu sama Pemirsa Tetap aja Pentilnya Gede sebelah Nah ini Ini pentil yang kiri Sudah gede Ini pentil yang kanan ini Masih seperti ini Nah ini Ada lagi Seperti ini Tapi gak apa-apa lah Pemirsa Tetap kita syukuri aja Karena Ya mungkin semuanya Juga tahu lah Pemirsa Kalau manusia Itu kan hanya Berusaha Yang penting Apa kewajiban Kita terhadap Kebun koki itu Sudah Kita lakukan Sisanya itu Urusan yang di atas Pemirsa Kayak kiai saya Pemirsa ngomongnya Nah ini Pemirsa Ini sama nih Ada lagi Yang seperti ini 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 sudah besar Tapi masih Di bawahnya Masih tetap aja Masih ada yang kecil Ini besar Ini yang kesini Ini agak kecil Kalau ini Kalau yang ini sih Masih Masih kategori normal Pemirsa Karena biasanya Pembungaan itu Memang tumbuhnya dari sini Langsung nyusul Yang kesini Cuma memang Ya seperti yang Saya sampaikan tadi Itu bunga itu Kopi itu memang Enggak lucu Untuk tahun ini Berulang kali bunga Bahkan ini aja Masih Masih berbunga Ini Pemirsa Nah Ini untuk kopi Tugusari Pemirsa Mentilnya Alhamdulillah Ini tinggal Nunggu Seberapa Banyak yang Mau di Kasih sama Yang di atas Ini Pemirsa Nah ini Kalau di tempat saya Ini namanya Kopi Kopi Banglan Pemirsa Kopi Banglan Itu Kopinya Lembut Atau Kecil-kecil Pemirsa Nah seperti ini Nah ini malah Sudah ada yang Karena kebanyakan Hujan ini Pemirsa Ini Jadi Pentilnya Gosong Ini kalau Bahasanya Mas Pokok Eh Tani Itu Sepakar Apapun Orang ngurusin Kopi Sejago Apapun Orang ngurusin Kopi Itu kalau cuaca Enggak mendukung Itu memang Tetap sambat Sambat juga Memang bener Mas Pokok Memang bener Yang saya Omong Oke mas Ini Nah ini Pemirsa Ini Memang daunya Cukup Hicu Royo-royo Pemirsa Karena Pupuknya Pemirsa Ini dulu Pupuk Kandang Dua Karung Enggak sempat Saya Enggak Enggak sempat Saya Sebarkan Jadi Keadaan Seperti ini Pemirsa Nah kita Lihat Lagi-lagi Komari Pemirsa Nah ini Komari Ini Komari Yang Komari Itu Sepengetahuan Saya Ada dua Macem Pemirsa Ini Komari Yang Yang hijau Ada lagi Komari Yang satunya Itu Memang Dari daunnya Sama buahnya Itu Agak-agak Agak-agak Semu-semu Agak Mantan-manten Kuning Pemirsa Buahnya Kalau Yang ini Yang saya Punya Ini Banyakan Memang Komari Yang Warna Hijau Memang Kalau Kalau Saya Kalau Ada yang Mau Nyetek Komari Itu Bagusnya Yang Warna Hijau Nah Ini Pemirsa Ini B1 Ini Pemirsa B1 Insya Allah Nanti Bisa Lanjut Ke B2 Cuma Ini Kok Kenapa Ini Belum Numbuh Belum Numbuh Tunas Seharusnya Dari Sini Sebenarnya Sudah Numbuh Tunas Gak Papalah Kita Tunggu Pemirsa Siapa Tahu Ini Masih Numbuh Tunas Lagi Karena Kalau Ini Nanti Lanjut Ke B2 Ini Seharusnya Disini Sudah Ada Tunas Pemirsa Belum Numbuh Kita Lanjut Lagi Lihat Kopi Nah Disini Sedikit Mau saya Tunjukkan Pemirsa Dari Beberapa Kopi Jenis Tugus Sari Yang Menjadi Favorit Saya Yang Salah Satunya Ini Pemirsa Ini Jenis Ini Ini Kalau Orang Sini Bilang Ini Ada Yang Nyebutnya Lengkong Ada Yang Pelentong Ini Mirip 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 Apa Itu Parabola Pemirsa Tapi Dia Rantingnya Melengkungnya Ke bawah Nih Nah Ini Yang Ini Masih Agak Ke Atas Cuma Ini Nanti Kalau Buahnya Sudah Sedikit Besar Pasti Akan Turun Buat Mas Robi PKM Sama Kopi Seridadi Sama Mas Pokok Etani Mas Ini Ada Kopi Jenis Mas Api Mas Tukul Rojo Mas Tukul Rojo Terus Enak Bama Nenek Tungas Ranting Tungas Cacing Tunggak Tidak Terlalu Ake Mas Nah Ini Cuma Kelemahannya Mas Nek Kopi Yang Jenis Ini Terlalu Banyak Makan Tempat Seperti Videonya Mas Pokok Etani Kemaren Kan Sudah Mengupload Video Yang Kopi Parabola Itu Buahnya Gembel Terus Tapi Makan Tempat Tapi Tidak Apa Mas Kalau Saya Korbanin Satu Atau Dua Batang Yang Ini Kita Kopi Parabola Kita Lebarkan Lokasinya Jadi Satu Batang Kopi Parabola Tolengkong Itu Sama Dengan Tiga Batang Pokok Kopi Lancuran Pemirsa Bisa Jadi Bisa Lebih Nah Ini Komari Lagi Pemirsa Doain Pemirsa Mudah Mudahan Ini Aman Gak Ada Kerontokan Sampai Musim Nanti Pemirsa Karena Ini Terus Masih Lama Ini Musimnya Bulan 6 Itu Baru Rame Puncaknya Di Bulan 8 Jadi Kalau Di Bulan 12 Ini Kalau Petani Kopi Masanya Peceklik Katanya Pemirsa Makanya Hari ini Kegiatan Saya Sebenarnya Mengkasih Daun Pisang Sembari Nebang 1 2 Ini Kebetulan Saya Kolaborasi Dengan Pisang Mas Karena Pisang Mas Itu Harganya Masih Tetap Lumayan Karena Sistemnya Jaringan Jadi Petani Hanya Menanam Sudah Pastikan Dibeli Dan Tidak Akan Membajil Cuma Repot Kalau Pisang Itu Harus Ada Tanggal Harinya Tidak Boleh Kelebih Harus Disuntik Dan Sebagainya Karena Videonya Sudah Cukup Panjang Terima Kasih Anda Yang Sudah Menonton Terlebih Lagi Anda Yang Sudah Like Subscribe Dan Sedikit Intermesu Pemirsa Buat Royhan Channel Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Doanya Dan Dukungannya Mudah Mudah Apa Yang Saya Cita Citakan Seperti Yang Anda Komen Kemarin Itu Akan Terlaksana Mohon Doanya Pemirsa Mohon Doa Dan Bantu Cukup Dengan Menekan Like Subscribe Dan Komen Pemirsa Dan Jika Anda Berkenan Itu Share Ke Kawan Yang Lain Pemirsa Biar Cita Cita Saya Membangun TPA Tempat Saya Mengajar Itu Akan Cepat Terbangun Karena Kasian Pemirsa Tempatnya Masih Papan Kalau Hujan Itu Kadang-kadang Kalau pas Hujan Angin Itu Airnya Masuk Terus Kadang-kadang Lampunya Mati Itu Kalau Saya Mau Tarikan Ke Balimur Itu Kadang-kadang Kasian Pemirsa Karena Saya Sendiri Mengajar Ngaji Tidak Dibayar Pemirsa Saya Sipatnya Sedekah Semampu Saya Sebisa Saya Mengajarkan Ngaji Itu Saya Lakukan Buat Anak Pemirsa Terima Kasian Salam Sukses Buat Kalian Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh